Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di channel Mama Bell Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku Jadi ini tuh pagi-pagi Karena mumpung masih pagi Aku mau langsung ganti Sepray aja ya Ini tuh sekitar jam 7 pagi Suami aku baru berangkat kerja Jadi aku langsung Mau ganti sepre aja karena Kalo ganti sepre masih pagi tuh Masih seger gitu ya mam gak terlalu gerah Kalo ganti sepre aku udah Agak siangan gitu aku masih Apa suka agak males gitu Jadi ini mumpung masih pagi gitu ya Belum ngapa-ngapain Jadinya udah aku mau ganti sepre aja Karena ini seprenya tuh udah Lumayan lama juga gak aku ganti ya Ini juga Kebetulan banget Abel tuh udah bangun Biasanya Abel tuh Kalo bangun itu subuh Bareng aku bangun gitu Nanti tidur lagi Biasanya bangun-bangun tuh setengah 8 Tapi Kali ini gak keikutan bangun Gak keikutan aku bangun pas subuh Jadi tadi bangunnya Pas sekitar jam 6 lah ya Jam setengah 7 lah Pas papanya mau berangkat ya Nah ini aku udah hampir selesai Ganti seprenya Kalo di video tuh Cepet banget ya Pokoknya aku tuh paling suka Ngeliatin video-video Mami-mami Youtuber-youtuber yang suka Beberes-beberes rumah gitu ya Karena Kalo dicepetin gitu Kalo di speed gitu Kayaknya Satisfaction aja gitu Liatnya Jadi kayak Lebih semangat gitu Untuk beberes gitu ya mam Padahal kan hasilnya ini Ngosan-ngosan banget ya Kalo ganti sepre tuh Tapi mau gimana lagi ya mam Memang harus diganti gitu ya Ini tuh aku sebenernya Ganti sepre juga Ini ya Aku skip Duduk dulu gitu Pelan-pelan banget ini sebenernya Cuman karena di speed aja Dicepetin gitu Jadinya keliatan kayak Buru-buru Kayak cepet-cepet gitu ya mam Hari ini aku mau masak Aku rencananya mau bikin Kayak Mie jawa gitu ya Pake Mie tiga dara Apa sih namanya Mie jawa Atau mie tek-tek gitu lah ya Aku tuh lagi kepengen itu Dari kemarin Sebenernya aku tuh pengen itu Bikin kue tiau gitu Cuman dari kemarin tuh Di Alphamert Sama di Indomaret Deket rumah aku tuh Aku gak nemu Apa Gak nemu kue tiaunya gitu Aku nemunya Rata-rata tuh bihun gitu Akhirnya yaudah deh Karena Di rumah aku masih punya Stok Mie tiga dara Jadinya yaudah Aku ngutusin Bikin mie jawa aja ya Ini pertama kali Aku bikin mie jawa Karena sebelumnya Aku belum pernah sama sekali Bikin mie jawa Ini aku pake bumbunya Bumbu nasi goreng sih Cuma bawang merah Bawang putih Itu gitu aja Itu juga tanpa cabai Karena aku takutnya Abel Mau gitu Jadi aku pakein lada Gitu aja sih Pokoknya Simple lah Masakan aku ya Nah ini aku lanjut Lap-lap Meja rias Bukan meja rias Ini tuh kayak apa ya Namanya Drawer Meja drawer Karena aku gak punya Meja rias ya Soalnya kamar aku Gak begitu besar Jadi yaudah lah Untuk sementara Aku gak punya Meja rias Dulu ya Padahal sih Aku kepengen sih Punya meja rias gitu ya Kayaknya bagus gitu ya Tapi Apa daya Kamarnya gak muat ya Kamarnya tuh Ngepas banget Apalagi kamar Apa eh kamar Apalagi lemari Aku ini Super gede banget Sebenernya Kalo dipikir-pikir Aku tuh salah ya Beli lemari sebesar ini Sebenernya Kalo lemari aku Pake lemari yang Seukuran Lemari yang di kamar Abel Itu juga muat ya Karena lemari aku Sama lemari Abel Itu sama Cuma beda di ukuran aja ya Kalo di kamar Abel Itu lemarinya Lebih kecil Terus aku pikir-pikir Kayaknya Sebenernya sih Maut-maut aja ya Kalo lemari itu Ini kegedean sih Yang ini Nah ini aku lanjut Ngepel Ini udah aku sapuin ya Tadi Cuma tadi Pas aku sapuin tuh Aku lupa mencet Tombol recordnya Mama Aku tuh Kebiasaan juga Kalo Apa Bikin video tuh Kadang-kadang suka Kelupaan aku record gitu Aku lupa pencet Tombolnya gitu Kebiasaan banget emang Kebiasaan yang Jangan ditiru ya Oke Alhamdulillah Kamar aku udah rapi Semua Udah wangi Udah bersih Sekarang sebelum masak Aku mau Masak nasi dulu Aku tuh kalo masak nasi Di rumah itu Gak pernah banyak ya Mam Kalo gak ada adik aku Lagi nginap Paling juga cuma Satu cup Atau dua cup aja gitu ya Karena emang cuma Buat aku sama Abel Untuk makan siang Makan malam aja Karena suami aku tuh Jarang makan di rumah Soalnya udah makan di kantor gitu ya Karena kan pulang dari kantor Itu malam gitu Makanya Kadang-kadang makan Kadang-kadang enggak gitu Oh iya kemarin juga ada yang tanya Mumi ya Rice cooker aku ini kan Mara Cosmos Memang stainless steel ya Dan tidak ada Anti lengketnya Jadi udah pasti Lengket ya mama Karena gak ada anti lengketnya Jadi udah pasti Nempel-nempel gitu Nasinya Sebenernya sih Aman-aman aja Aku pake ini Cuma memang Gak bisa terlalu lama Dihangatin gitu ya Karena kan Rice cooker jaman sekarang itu Rice cooker yang bagus-bagus Itu Kalo dihangatin 12 jam non-stop Atau satu harian full itu Gak masalah Emang ke nasinya itu Nasinya itu masih bagus Dan gak kering sama sekali Cuma kalo pake Rice cooker Cosmos ini Yang stainless steel Itu gak bisa kayak gitu ya mam Gak bisa full Satu hari Di keep warm gitu Gak bisa sama sekali Karena waktu itu aku pernah Masak nasi Itu satu harian full Gak aku matiin gitu Aku keep warm aja gitu Aku hangatin terus Itu alhasil Nasinya kering banget Dan berkerak gitu ya mam Pinggir-pinggirnya Itu aku sayang banget Karena pinggir-pinggirannya itu Lumayan banyak nasi yang nempel ya Jadi kan otomatis Kebuang gitu ya mam Nah memang Minusnya disitu sih Kalo pake Rice cooker Stanley steel ya Banyak yang nempel Otomatis ya Nasinya jadi kering Dan akhirnya kebuang gitu ya Memang kan sayang ya Paling itu aja ya mam Kekurangan pake Stanley steel pot Rice cooker gitu Ya nasinya Jadi gak bisa hangat terus Karena emang Gak bisa di keep warm Terus-terusan gitu ya Karena jadinya Nasinya tuh kering gitu Dan berkerak gitu Pinggir-pinggirnya Jadi harus pintar-pintar deh Kapan harus dihangatin Kapan harus dimatiin gitu Nah ini aku lanjut Mau ngerebus Mie darahnya Mie darah Mie telurnya Ini aku pake satu gini aja Karena emang Sengaja aku bikin banyak Soalnya buat Besok paginya juga Bisa untuk sarapan ya Soalnya kalo bikin Dikit juga Nanggung sih Aku bikin banyak aja Supaya kalo misalnya Sisa pun Aku simpen nanti di kulkas Terus buat besok pagi Gitu ya Tinggal dihangatin Untuk lauknya Aku bikin Bakwan sayur Sama dadar telur ya Untuk dadar telurnya Nanti aku bikinnya Dadakan aja Pas mau dimakan Apa? Pas mau makan siang Karena aku tuh Kalo telur dadar Kayaknya aku udah sering ngomong ya Kalo telur dadar itu Aku lebih suka dadakan gitu ya Makannya itu Pas lagi hangat-hangat gitu Kalo udah dingin Aku kurang suka sih Kalo telur dadar Nah ini Untuk Mie tek-teknya Apa sih nyebutnya Mie Jawa Atau mie tek-tek ya Pokoknya sejenis itu lah ya Itu aku cuma pake bawang merah Bawang putih Terus Tanpa cabai ya Tapi aku Aku pakein lada Terus aku pakein telur Baso Sama sawi Udah itu aja sih Terus aku pakein Sedikit kecap manis Sama saus tiram ya Menurut aku sih enak ya Cuman Lebih anak kalo dimasakin gitu Karena tinggal makan gitu ya Karena jujur aku nih Abis masak ini Itu langsung gak nafsu makan gitu Padahal tadinya Sebelumnya itu Aku tuh kayak Menggebu-gebu Pengen bikin Apa gitu Pengen masak apa gitu Tapi pas udah makanannya udah jadi Ya ampun Itu nafsu makannya jadi berkurang gitu Malah jadi enak gitu ya Sama masakan sendiri Soalnya aku Enak dan mualnya itu Masih suka Hilang timbul Hilang timbul gitu Dan Timbulnya itu suka Apa Gak terkira gitu Kadang-kadang tuh tiba-tiba lagi makan enak-enak gitu Gak taunya tiba-tiba mual gitu Kadang-kadang Kemarin-kemarin Dua hari kemarin tuh aku makannya lagi enak gitu ya Tanpa mual Sama sekali Tapi ada aja sih Tiba-tiba mual gitu Masih suka Hilang timbul Hilang timbul Gitulah pokoknya Nah ini aku lagi Goreng bakwan ya Untuk bakwannya Aku pake wortel Sama kol aja Terus tadi aku pakein mentega ya Supaya Apa ya Mentega tuh Menurut aku lebih wangi gitu sih Nah ini aku lagi masak Mie jawanya Ini bener-bener Gumbunya tuh Cuma begini aja ya Hampir sama kayak Bikin nasi goreng Share dong mam Kalo misalnya Mami-mami Kalo bikin mie jawa Kayak gini di rumah Itu bumbunya apaan aja sih Biasanya sih ada juga Yang pake bumbu ulek gitu ya Ini aku pake bumbu iris aja sih Karena emang lagi males ngulek Cuma nanti Aku pengen juga Banyoba gitu Bikin pake bumbu ulek tuh Cuma kayaknya Bikinnya pas pake Kwe Tiau aja ya Kalo ini bikin seadanya aja lah Karena emang lagi Lagi masak darurat Nah ini mie nya Ini mie nya Aku pake semua ya Jadi emang lumayan banyak banget Tapi Pas dibesokin tuh Sisanya sedikit mama Karena kan suami aku makan ya Jadinya lumayan lah Untuk sarapan ya Seperti biasa Aku minim kecap Jadi kecapnya Emang gak terlalu banyak Karena aku kurang suka Yang banyak kecapnya gitu ya Ini saus tiramnya juga Gak terlalu banyak Ini pas aku cobain Rasanya Buat pertama kali Masak ini sih Lumayan ya mama Enak gitu Biarpun ujung-ujungnya Aku kayak enek gitu Tapi tetep dimakan kok mam Kalo bikin mie kayak gini tuh Paling enak Emang sambalnya Itu sambal kacang Yang pedes gitu ya mam Terus dipakein Mbak Wan Diaduk-aduk Aduh itu enak banget deh Cuma sayangnya Aku gak bisa bikin sambal kacang Jadi yaudah Begini aja deh Begini juga udah enak ya mam Alhamdulillah Karena aku pakein lada Jadi ada wangi-wangi ladanya gitu ya Nah ini bawonnya juga udah mateng semua Tadi tuh kayaknya aku Marut wortelnya Sama kolnya itu Aku gak terlalu banyak ya Tapi tetep aja Jadinya bawonnya lumayan banyak juga ya Aku tuh tadinya tuh Gak mau bikin banyak-banyak gitu Tapi ternyata Tetep aja jadinya banyakan juga ya Oke ini aku masaknya Udah selesai semua Sekarang aku mau buka Belanjaan online aku Ini tuh aku belanja online di Segari Aku pesen tadi malem Terus paginya udah dateng ya Sekitar jam sembilanan gitu Emang cepet banget sih datengnya Jadi aku tuh tiba-tiba kepengen bikin Oseng mercon Ampelak gitu Karena aku lagi gak ke pasar dulu ya Nanti aja deh aku mulai ke pasar lagi Jadinya yaudah Aku dadakan banget Beli ampelanya di Segari gitu Ini aku gak tau sih Mau dimasak kapan Yang penting punya stoknya dulu ya Mam di kulkas Nanti kalo moodnya udah ada gitu Untuk masaknya Yaudah dia baru Dia aku masak Ini aku beli Ampelanya itu Disitunya sih 500 gram ya Setengah kilo Berarti Itu harganya sekitar 15 ribuan Nah terus aku juga beli Jeruk medan Sama jeruk peras ya Tadinya tuh aku Tujuan utama aku tuh Belanja di Segari tuh Aku mau beli buah-buahan aja Tapi ternyata buah yang aku incir itu Adanya lusa gitu Jadi mungkin panennya lusa Atau gimana Aku kurang ngerti Ready-nya pokoknya itu lusa Akhirnya yaudahlah Aku beli yang ready aja Aku tuh mau beli Pir Senturi tadinya Sama mau beli buah naga Nah ini aku udah selesai semua Ini aku mau lap-lap dapur dulu ya Karena habis masak tadi Oke deh Sampai disini dulu ya Video aku kali ini Terima kasih untuk temen-temen Yang selalu hadir di video aku Yang selalu memberikan komentar positif aku Berterima kasih banyak Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb